Kita beralik informasi viral, seorang pria di Gresik, Jawa Timur tertangkap kamera menunaikan sholat di tengah jalan raya, padahal jalanan sedang ramai kendaraan. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Jawa Barat meminta tes DNA untuk mengungkap kebenaran kasus bayi tertukar selama satu tahun di wilayah Kemang. Seorang pria tertangkap kamera menunaikan sholat di tengah jalan raya Sembayat, Gresik, Jawa Timur. Padahal jalanan itu dalam kondisi ramai lalu lalang kendaraan. Dalam video berdurasi 25 detik yang viral di media sosial, tampak pria yang mengenakan baju koko warna putih dan beralaskan sajana itu husuk sholat. Beberapa warga pun memilih untuk menunggu sampai pria itu selesai sholat. Menurut kepala desa Sembayat, pria itu diketahui datang ke lokasi naik sepeda motor. Tak lama berselang, ia pun sholat di tengah jalan. Kasus bayi tertukar asal Ciseeng Bogor, Jawa Barat membuat Kepala Dinas Kesehatan Bogor, Jawa Barat meminta kedua orang tua bayi melakukan tes DNA. Pemeriksaan DNA ini, usai tim Dinas Kesehatan Bogor mendapat kronologi dari rumah sakit Sentosa, tempat bayi dilahirkan. Sebelumnya Siti Mauliah, warga Ciseeng Bogor, Jawa Barat melapor ke Mapolres Bogor, Jawa Barat karena meyakini bayinya tertukar saat menjalani persalinan di rumah sakit. Siti memiliki bukti bahwa bayi yang ia asuh selama setahun ini bukan darah dagingnya lantaran hasil tes DNA-nya berbeda. Siti yang berupaya langsung menghubungi orang tua yang ia yakini merawat anak kandungnya tidak membuahkan hasil. Bahkan permohonan mediasi dan tes DNA juga tak dikubris. Kemudian yang jadi kendala adalah Ibu B ternyata menyatakan sampai dengan saat ini waktu itu dia menyampaikan bahwa secara mental dan psikologis dia belum siap. Hingga kini korban masih merawat baik balita yang diasuhnya sambil menunggu keluarga yang diakini merawat anaknya bersedia untuk melakukan tes DNA. Tim Liputan, CNN Indonesia.